Hai Oke hari ini kita akan unboxing paket COD dari shopee baracket bcx motor ya ini pengemasan sangat rapi pengiriman cepat dan sekarang kita cek barangnya bakal sudah lengkap ini terdiri saya buka pertama kali nemuin plat ya plat baja ini buat dudukan di motor sangat kuat ya ini kita pakai ada juga balut serta tat baracketnya ini balutnya sekitar atau enam ya terus tamirnya ini tat baracketnya ini udah ada lubangnya universal jadi bisa jadi buat ngajur mundur ketebalannya sangat tekan yang bisa lihat sendiri ini sangat tekan banget langsung aja kita langsung kemasan lagi kita buat baut yang lebih dekat ini ada dua baut kita lepas pelan-pelan aja karena ini pakai klip ya bukan bautan yang di samping jadi kita bukannya harus pelan-pelan karena takut patah klipnya kalau patah juga kayaknya lumayan jadi kita harus santai pelan aja kalau bisa dari belakang ke samping pelan-pelan aja yang penting bisa lepas soalnya input lipan jadi mudah banget patah ya ini harus kita buka ya karena bautnya itu tertutup ini sudah terbuka agak nempel ini yang menurutnya sulit itu klipnya ya takutnya patah itu aja kalau patah kan juga lumayan nganti klipnya kalau bisa kita jangan sampai patah ya ini klipnya warna biru kalian bisa lihat ini klip yang bikin patah ini kalau patah sulit kita cari guys jadi kalau bisa jangan sampai patah ini nanti kita buka bautnya nah ini tempat dudukannya ada empat duduk bawah tempat dudukan base clubnya kita buka baut tengah di bagian yang yang kita lepas tadi itu ada baut satu jadi nanti itu terbuka ya itu nggak tertutup lagi kalau dikecil itu kan tertutup banget nah ini kita seorang aja kalau udah berbentuk lepas tapi nanti walaupun kena hujan atau mau dicuciin motornya nggak masalah ya karena disitu nggak ada terkontaminasi dengan kabel-kabel lampu jadi dibawahnya itu masih ada tutupannya jadi aman kita kembalikan setelah semula jangan lupa bahwa bautnya dipasang lagi takutnya tujok motornya itu goyang-boyang nih kok motornya nggak loh bautnya misalnya juga pas ini dudukan base clubnya kita pesan kita pesan juga empat perawit ini yang membuat peraketnya itu gak goyang ya jadi ini harus benar-benar bautnya itu pas soalnya lubangnya itu kecil banget dan ukuran bautnya juga lumayan besar jadi kita harus agak ngupas-ngupas ini masih menyesuaikan istilahnya masih belum pernah dibungkongkar atau ini masih baru makanya jadi belum plong lubang itu belum plong masih masih orisini kita baut sampai atai yang penting rapi jangan sampai goyang karena dudukan beskutnya ini yang paling penting support utamanya kalau ini sampai gak kenceng atau goyang itu bahayanya nanti bikinnya ngajar-ngupas sesuai jarum jam ke kanan kalau apa itu merapet merapetin dua jarum jam ke kanan kalau melepas itu jarum jam ke kiri udah pokok tapi kita harus tetap cek soalnya mengaksipasi kalau misalnya ini kita pasangnya ini pasangnya agak sesuai sesuai ini ini bisa maju ini terdiri dari dua baut sebenarnya cuma ini mungkin aku masih salah masingnya jadi barakat box nya aku itu gak ada bautnya jadi aku pasang barakatnya itu pakai bautnya ini bautnya platnya harusnya di platnya ini ada empat baut di depan dan di belakang nah ini barakatnya barakat dari box nya maksudnya itu harusnya ada empat baut juga tetapi karena bautnya gak ada jadi aku sementara pakai baut platnya gak apa-apa untuk sementara aja yang penting bisa kita yuk saya masuk aja harusnya jadi itu barakatnya ada empat baut di platnya itu ada empat baut jadi yang tadi bautnya itu kan bahuan dari platnya bukan dari barakatnya dari barakatnya sendiri aku lupa taruh dimana jadi nanti aku beli lagi bautnya sekitar empat buah kalau sudah kita rapatin pakai obeng dan ongkol kunci sepuluh kita tutup kembali kita rapikan baru kita pasang bautnya ini aku pakai baut sap jadi kalau masang itu harus di tekan bagian bawahnya agar kunci pas di barakatnya nah ini kotakkan lalu masukin itu aja lalu kalian bisa kunci kalau ingin kencang atau gak goyang ini masih goyang karena belum aku kunci ini penampakannya seperti ini pemasangannya lumayan rapi dan ini juga apa ya gratis kayak sampai aku bawa ke bengkel ini aku ada tambahan 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 dari tutup boxsetnya ini kan kemarin agak baret-baret jadi aku pikir skotlet aja kalau pakai sped atau pilot itu takutnya mahal ya jadi ini aku skotlet aja aku pasang lagi baunya jadi warnanya itu ada karismatiknya ya ini hasilnya hitam yang cuma aku kasih skotlet putih jadi adalah rasa-rasa karismatik dari oke sudah ini sudah terpasang semua teman-teman kita sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan kasih notifikasi loncengnya agar bisa tetap melihat posting-posting yang saya sekian terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih